Pohon kelapa sangat berguna untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari. Tidak mengherankan, karena semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buah itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, buah kelapa pun bisa dijadikan minyak kelapa yang sangat berguna, karena terdapat berbagai kasihan di dalamnya. Meski begitu, sisa pengendapan minyak kelapa atau sering disebut gelondo dapat dimakan secara langsung dan rasanya gurih dapat menambah nafsu makan. Tidak sampai di sini, gelondo pun bisa digunakan untuk membuat spageti berbahan gelondo. Seperti yang akan kita saksikan saat ini, membuat spageti berbahan gelondo. Pertama, panaskan minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan daging sapi cincang, masak hingga berubah warna. Selanjutnya, rebus spageti selama 20 menit. Diriskan, buang airnya, dan sisikan. Kemudian, tata spageti di atas piring. Taburi dengan keju parut dan sajikan hangat-hangat. Sangat mudah kan, pemirsa? Jika Anda berminat mengikuti pelatihan spageti berbahan gelondo atau pelatihan-pelatihan lainnya, Anda bisa menghubungi kami, Tristar Politeknik, Jan Raya Jemusari, 244, Surabaya. Atau di nomor telepon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya bersama kami, Tristar Politeknik. Terima kasih. 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 Terima kasih.